Hai ya langsung bisa kita ubah tanggal lahir kita di aplikasi tiktok ya teman-teman bagi kamu yang mau mengubah permainan tanggal lahir tahun lahir disini teman-teman simak terus video ini untuk cara bisa kamu mengubah tanggal lahir ya Nah karena disini teman-teman untuk tanggal lahir kita di aplikasi tiktok ini sudah sesuai dan sudah pas teman-teman maka otomatis kita tidak mengubahnya lagi ya nah bagi kamu yang belum bisa mengubah tanggal lahir ya karena tanggal lahir ini adalah sangat penting ya dimana persyaratan tanggal lahir ini teman-teman termasuk pada setiap syarat dimana kalau misalnya mau live di tiktok ya live itu membutuhkan umur ya di atas 18 tahun atau mulai dari 18 tahun teman-teman kemudian umur juga bisa jadi salah satu syarat syarat ketika kita mau belanja di tiktok shop jadi umur itu teman-teman itu salah satu faktor utama kalau misalnya kita mengalami kendala di aplikasi tiktok juga ya Nah langkah yang pertama dipastikan bagi teman-teman silakan update aplikasi tiktok kamu melalui aplikasi playstore ya itu teman-temannya dipastikan banget ya Nah setelah kamu update aplikasi tiktok kamu di bagian pengaturan atau ya hapus aplikasi teman-teman di aplikasi tiktok kamu ya mungkin setiap HP berbeda di sini di bagian manajemen aplikasi kemudian teman-teman kita lihat di bagian daftar aplikasi ya kemudian kamu langsung cari aja aplikasi tiktok kamu teman-teman ya seperti ini dan kita Scroll ya kemudian teman-teman kita langsung ke tiktok ya seperti ini Nah jadi disini dua cara yang bisa kita lakukan disini yang pertama kalau misalnya teman-teman sudah update ah kemudian kalian coba nantinya masuk ke bagian untuk cara mengubah tanggal lahirnya ya dihapus aja dulu ini kalau misalnya tidak bisa juga langsung kalian hapus data ini artinya supaya kita langsung apa log out ya dari aplikasi tiktok tiktok kemudian teman-teman setelah kita bersihkan ini sudah kita lakukan semua kemudian kita masuk ke bagian aplikasi tiktok kita ya seperti ini Oke mohon ditunggu sebentar teman-teman ya Nah setelah seperti ini nantinya ya kalian kunjung di bagian profile ya karena disini bisa kita atur melalui profile ya setelah kita masuk ke bagian profile di bagian ini teman-teman ada tanda titik tiga di bagian atas ini sebelah kanan pojok ya kemudian di bagian bawah kita tap di bagian pengaturan dan privasi ini ya Nah setelah kita tap di bagian pengaturan dan privasi di bagian ini teman-teman ada akun ya kita klik di bagian akun ya Nah jadi setelah seperti ini tampilannya mohon ditunggu sebentar ya kita lihat ya tampilan selanjutnya setelah kita klik di bagian akun ini ya silahkan ditunggu teman-teman oke Hai Nah jadi pada bagian ini teman-teman disini terdapat informasi akun kata Sandi alihkan akun ke pribadi kemudian unduh data Anda kemudian nonaktifkan atau hapus akun jadi kita pilih di bagian informasi akun teman-teman ya Nah berikutnya disini kalian bisa perhatikan disini terdapat ya nomor telepon kemudian email kita dan selanjutnya ini tanggal lahir jadi bagi teman-teman yang mau mengubah tanggal lahir disini kamu tinggal tap di bagian ini jadi ingat ya ingat teman-teman kalau misalnya kamu sudah mengubah tanggal lahir ya otomatis nantinya itu tidak bisa selama kurang lebih kalau nggak salah itu tiga bulan ke depannya kalau misalnya kamu sudah ubah ya sebelumnya itu tiga bulan kalau nggak sudah salah sampai ke enam bulan pun itu ya itu tidak bisa nantinya kita ubah tanggal lahir kita tetapi kalau misalnya belum pernah nanti setelah kita lakukan hal-hal tadi seperti mengupdate aplikasi ke versi terbaru menghapus tes aplikasi dan kemudian ya di sini juga teman-teman wajib ya membersihkan atau kosongkan ruang di bagian ini ya pastikan ini juga di kosongkan teman-teman ya karena di sini bisa mengganggu juga ini teman-teman ya untuk apa Maya kita melakukan aktivitas di aplikasi tiktok kita seperti itu ya Nah jadi setelah semuanya ini sudah ya kalau juga misalnya teman-teman ya sudah melakukan ini semua dan tidak berhasil ya pastikan teman-teman kamu di bagian akun atau profil ini ya kalau misalnya teman-teman belum menghubungkan atau mengaitkan seperti nomor telepon email ya silahkan teman-teman dihubungkan terlebih dahulu ya untuk bisa ditinjau atau dilihat akun kita oleh sistem bahwasannya benar-benar akun kita ini resmi ya real ya manusia yang menggunakan bukan robot seperti itu ya jadi kira-kira gitu ya teman-teman ya untuk cara mengubah tanggal lahir di aplikasi tiktok ya karena kebanyakan teman-teman kita tidak bisa mengubah tanggal lahirnya di aplikasi tiktok karena saat saat ini kan tiktok itu membutuhkan orang-orang ya yang yang mulai dari usia 18 tahun ke atas ya jadi kira-kira itu semoga informasi ini serunfaat bagi teman-teman kalau misalnya masih ada yang belum paham nantinya kita bisa konsultasi melalui kolom komentar video ini silahkan tinggalkan komentarnya kita akan sharing lagi nantinya teman-temannya kalau misalnya masih ada yang belum kita pahami ya sampai jumpa di video berikutnya